Halo 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 Fighter Jumpa lagi di video ini kita akan membahas tentang MMI dan juga para fighter tentunya Kita akan mengulas pertandingan tanggal 13 Maret hari Sabtu kemarin Yang terjadi adanya epic comeback Yaitu dari Ahmadi dan juga adanya pertarungan powerful dan sengit dari Mantilegea Tentunya pertandingan yang lain kita bahas di video ini Bagi kalian yang belum like, like dulu video ini Dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu Dan klik tombol lonceng yang berwarna hitam tentunya Oke Brother Brother Fighter Di pertandingan kemarin tanggal 13 Maret ada Iman Lesmana Melawan Antonis Muyak Ada pertandingan Women's Strayweight yaitu Junisia Melawan Mantilegea dan juga partai debut Arif Irfandi melawan Masyudi Dan juga yang tidak diduga-duga Yoga Prabu mengalahkan Hadi Akbar Malik Serta Novan Kaunang The Flying Kick melawan Cecep Supriyadi Dan epic comeback dari Ahmadi yang ternyata di ronde-ronde detik-detik terakhir Akan memenangkan pertandingan tersebut Nah bagaimana pertandingannya kita ulas di video ini Oke Brother Brother Fighter Iman Lesmana yang menyerbu di ronde-ronde awal Yaitu di permulaan pertandingan Sangat luar biasa Sang kuda liar terlepas Kita lihat luar biasanya serangan dari Iman Lesmana Sehingga dapat mengalahkan Antonius Nah akhirnya Iman Lesmana dapat menang Kenapa? Karena sebelumnya Iman Lesmana telah bertanding dengan Antonius Di pertandingan yang lain Bukan di One Pratima Dan tentunya Iman Lesmana mengetahui kelemahan Dan kekurangan dari Antonius Sehingga dia mengetahui kelemahannya Dan dapat memenangkan pertandingan ini Selamat kepada Iman Lesmana Dan juga kepada Antonius Jangan menyerah Masih ada kesempatan lebih di masa depan Jangan menyerah dan selalu berlatih Selamat Iman Lesmana Di pertandingan selanjutnya ada Mantili Gea Melawan Yunisia Yunisia melawan Mantili Gea Ini adalah pertandingan yang sengit Pertandingan yang seru Dimana Yuvita Yunisia ini merupakan Petarung yang berpengalaman Dan memiliki jam terbang bertarung yang lumayan Tetapi Mantili Gea memiliki postur tubuh yang lebih besar Dan juga memiliki power yang lebih besar Dimana walaupun Yunisia dapat mendapatkan Pukulan yang telah kepada Mantili Tetapi Mantili dapat bertahan Dan kuncian-kuncian yang bisa dilayangkan oleh Mantili Kedua-duanya memiliki kemampuan striking Dan power yang luar biasa Sampai-sampai Ronde pertama, kedua, dan ketiga Dapat terjadi Dan akhirnya Yang tidak dapat dielakkan Yaitu kuncian Dan kekuatan ground and pound Dari Mantili Gea Tidak dapat dielakkan Dan akhirnya dapat memenangkan Pertandingan ini Ini adalah perandingan sengit Pertandingan yang tidak diduga-duga Karena banyak yang berpikir bahwa Pertandingan hari Sabtu kemarin Pertandingannya tidak ramai Tapi ternyata pertandingannya Luar biasa Oke, selamat kepada Mantili Gea Dan kepada Yunisia Tetap semangat Masih ada kesempatan lebih baik lagi Kita doakan semoga Mantili dapat Menembus champion nanti Semoga kita dukung terus Oke, luar biasa pertandingannya Dan ternyata Mantili Gea berasal dari Nias Nah, bagi kalian yang berasal dari Nias Ataupun fans Dan memiliki minat terhadap Mantili Gea Dukung terus Dan dukung terus Orang-orang Pertarung-pertarung dari Nias juga Oke Selanjutnya Pertarungan Dari Debut Arif Irfandi Melawan Masyudi Dari Si Arif Irfandi Yang berbeda Pertarung dan pesilat Dari Pagar Nusa Ini luar biasa Di awal ronde-ronde Menyeruduk dan menghantam Masyudi Sehingga Masyudi Tidak dapat Mengimbangi kemampuan Dan pukulan Arif Irfandi Ini luar biasa Pertandingan singkat Tetapi merupakan Pertandingan panas Ini akhirnya Cukup satu ronde Ditaklukkan oleh Arif Irfandi Ini melakukan partai debut Yang luar biasa Sangar ini Luar biasa Dari Lampung Macan Suho Nah kemudian Kita berharap Dia bisa naik Oke Ini merupakan Pertarung-pertarung debut Yang luar biasa Yang kita nanti-nantikan Sebagai penerus nanti Siapa yang akan lebih baik Mudah-mudahan Arif Irfandi Dapat menaiki Rankingnya Ke atas Minimal lima besar Oke Selamat kepada Arif Irfandi Dan kepada Masyudi Jangan menyerah Masih ada kesempatan Di pertandingan-pertandingan Berikutnya Oke Nah Selanjutnya The Flying Knee The Flying Kick Yaitu No Fan Kaunang Dapat memenangkan Pertarungan ini Diuntungkan oleh Postur tinggi badan Serta tangan Dan kaki yang lebih panjang Dari Cecep Dapat menjaga Menghalau permainan ground Dari Cecep Karena Spesialistisi Cecep Yaitu permainan ground Dan No Fan Kaunang Dapat menjaga Pertarungan ini Dan menjaga jarak Agar tidak diturunkan Atau di main ground Akhirnya bermain Striking dan Tendangan Bermain stand up Dan akhirnya Jurus-jurus Flying Kick Dan juga jurus-jurus Basic Taekwondo Dikeluarkan di sini Dan berhasil Memenangkan Pertandingan ini Tanpa ampun Yaitu di ronde Pertama Oke Selamat kepada No Fan Kaunang Luar biasa Pertunjukan dan Performancenya kemarin Dari stamina Pukulan Dan tendangannya Itu luar biasa Kepada Cecep Terus berlatih lagi Jangan menyerah Kemampuan grappling Maupun kemampuan ground Luar biasa Tetapi Berlatih untuk bermain stand up Oke Tetap semangat Selanjutnya Ini yang Partai yang Memang tidak diduga-duga Antara Yoga Prabowo Dan juga Hadik Akbar Malik Kenapa Karena kedua-duanya Merupakan Memiliki Basic atau Kemampuan Seperti Yoga Memiliki kemampuan Gulat Basicnya kemampuan Gulat Dan Hadik Merupakan murid Dari Suwardi Kemungkinan permainan ground Ini mereka keluarkan Tetapi Ternyata Yoga Prabowo Keluar dari Zona nyaman Yaitu bermain stand up Pukulan striking Maupun tendangan Dikeluarkan di sini Menghajar Hadik Dan akhirnya Walaupun berdarah-darah Stamina Hadik Tetap Kuat dan tetap Bertahan Sampai Ronde ketiga Tetapi Akhirnya Dimenangkan oleh Yoga Ini permainan Panas Pertandingan panas Ini Kedua-duanya Ini merupakan Pemain yang Luar biasa Ini Pokoknya Imbang banget Tetapi Kemenangan Masih dimiliki Oleh Yoga Selamat kepada Yoga Semoga Pertandingan berikutnya Lebih keren lagi Lebih panas lagi Lebih cantik lagi Oke Kepada Hadik Tetap berlatih Dan fokus Naikkan stamina lagi Dan berlatih strategi Oke Selamat kepada Yoga Yoga berkata Saya tidak terlalu menekankan Masalah game plane Seperti apa Yang saya tahu Berantem Dia berantem Setiap ada kesempatan Langsung saya ambil Itulah pesan dari Yoga Prabowo Selanjutnya Kita akan melihat Dari partai Yang luar Bioskop Alias Luar biasa Ini adalah Pertarungan Yang Wah Ini Benar-benar Ini Pada awal-awalnya Gila ini Mantap Ini Ahmadi Melawan Ramadana Ini Pernandingan-perandingan Sangat ditunggu-tunggu Karena kita berpikir bahwa Ahmadi ini memiliki Stamina yang lemah Tetapi ditunjukkannya saat ini Seperti permainan Si Awin Kincai Yang tadinya Kalah Memiliki stamina yang lemah Ternyata ditunjukkan Di pertandingan kemarin Dan Ahmadi Berhasil menunjukkan Staminanya Pukulan dan kekuatannya Di pertandingan ini Walaupun Ramadana Tetap menghajar kaki Sampai pincang Tetapi Ahmadi Berhasil Membalikan keadaan Memenangkan pertandingan ini Kita lihat Bagaimana Membalikan keadaan Seperti Saat Pertandingan kemarin Ini adalah Epic comeback Dari Ahmadi Yang bercelana merah Memutar posisi Dan akhirnya Mendakukan posisi atas Dan Berhasil Mehajar Ramadana Dan memenangkan Pertandingan Kali ini Oke Luar biasa sekali Ini pertandingan yang Sangat Tidak diduga-duga Pertandingan yang Banyak orang berpikir bahwa Pertandingan Fight Night Yang The Contender Fight ini Merupakan pertandingan yang Kurang ramai Kurang seru Dan tidak menarik Tetapi partai debut Dan juga beberapa pertandingan Yang disajikan Kemarin Luar biasa Dan bagi kalian teman-teman Dukung terus One Pratih Memah Dukung terus Petarung-petarung Indonesia Maupun petarung-petarung Indonesia yang ada di Luar negeri Sekian ulasan Receh dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Dukung terus Video ini Dan juga klik like Bagi kalian belum like Subscribe Bagi kalian belum subscribe Saya pamit Tetap sehat Dan tetap semangat Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax